Hari ini gue mau dikasih brainstorming supaya semangat lagi ngeyoutube karena jujur gue udah agak ga semangat kan Semangat dong bang Juga gue ga langsung OG bang, gue bertahap Siap Oke halo guys welcome back to my channel Kembali lagi bersama gue dengan Steve Joe Tau ga siapa? Steve Joe Ken Joe Ken Joe tau? Tau Cakep Halo ini tau ga motor siapa? Oh ini MV Ini kita lagi dimana nih sekarang nih Di rumah bang Steve Joe Hari ini Akang MV lagi main Ada yang lain juga selain Akang MV Nah ini dia nih Ini motor siapa nih? Yang mana bang? Ayan Air Rider Ayan Air? Ayan Air? Raider Raider Semua orang lagi pada disini nih guys Ini bocil-bocil fansnya Akang MV pada kumpul semua Lebih ngefans sama Akang MV Ayan Air Rider apa Steve Joe? Semuanya Cari aman Cari aman Jawabannya cari aman Yoh kita lagi di rumah bang Steve Habis makan nih kenyang Ya Terima ya udah mampir ya Siap-siap Nah ngasok dulu aja Ketep Ketep Kurang turing R1 nya test rate dong Kemarin kan sempet pake R1 Test rate dong Oh iya bener ya Ini kita mau nyobain Moya ya Ini Reva namanya Oh Reva Salah gue Moya itu Oh yang Ninja 2,5 Oh yang Ninja 2,5 Iya bener-bener Gia yang R6 Gia yang R6 Gia yang R6 Ganti kamera juga Ya kan ini si Reva nih Kayaknya kalo gue naik ini cocok banget kali ya Cocok banget tuh Amat berotot yang cocok banget Berarti gak cocok di lu Lebih cocok di gue apa di lu Gue lebih cocok pake R6 sih bang Berarti R1 gak cocok di lu nih Jadi lu R6 sih aja R1 nya berarti buat gue aja Gue bayarin deh Gue bayarin deh Tapi tunggu dulu Mobil gue rumah gue Rumah gue mau jadi soalnya Rumah lu juga ya Katanya ya Selama 6 bulan yang lain Oh selama Baru ngebangun sebulan Oh baru sebulan Jadi Bang Steve mau pake motor gue guys Bu R1 gitu Awalnya dia pake apa? Ini motor Bang Steve ya JTX bang ya JTX ya JTX Kemarin keluar kan Iya juara gue anjir Lu masih ada gak sih pas kemarin keluar ini Masih gue pulang jam berapa ya Jam 8 Gue udah akan di JTJ sexy gitu ya Iya JTJ sexy seleng Cocok banget kan Cocok lo Bang Ini bisa ditutup begini ya Iya Emang begini ya Itu udah diganti Gak kesalahan ya Gak kesalahan ya Kayak ini gue pikir ini apa boncengan Engga Ini lu gak pasangin boncengan ini Kang? Engga Dilepas aja Ini setelan sendiri Oh iya Jadi kalo lu bonceng cewek biasanya pake si Gya Si Gya Si Gya Moya Sama si Raya Raya yang mana ya Kang? Yang Ninja RR Oh yang RR Gue belum pernah liat RR lu Kang Iya itu Raya itu Pokoknya nama motor itu A semua itu Belakangnya ya Oh iya iya Kenapa Kang? A A Reva Reva Ini tau gak namanya siapa? Reva Reva Ini tau gak namanya siapa? Yang lain motornya siapa namanya? Air Rider apa? Air Rider apa motornya namanya? Jeksel Jeksel Ya guys jadi kangen banget gue dulu pernah pegang R1 nih Wih bro Wih ada Ini nih gue dulu ketemu dia Kang Iya Gak sengaja dipik Kirain gue nungguin gue ya Gue pikir mau ngajak balapan Gak taunya dia kenal sama gue Siap Nah ini Akam sih disini nih Anak King nih Anak-anak King Tadi DM katanya mau ajak foto Akam ya Ah iyalah udah nih udah Bentar sih Oh mau kesini mau ketemu Oh Oh keren mau lewat Kapan lagi Akam MV kemari? Kapan lagi tuh Ini sebuah apa rumah gue ini menjadi sejarah disini Karena dulu selain lu Kang Dulu pernah disini Senayan City pindah kesini Kang Oh pada pada disini ya Pada disini pernah Nah lu tau gak? Gak tau Gak tau Jadi tuh waktu itu kejadiannya hujan Tau kadanya hujan Lagi hujan Terus kita mau rolling ke BSD waktu itu Iya Nah yang nyampe Sensi bingung nih mau kemana Karena Apa Disana sepi Oh iya iya Yaudah Gue suruh satu orang kemari Eh jadi rame semua Sensi pindah kesini Oh iya iya Sejarah ya Sejarah itu Nah sekarang Gak tenang sih ya Kayak rumah kita didatangin Tamu Tamu iya Iya Gue juga Nah ini dateng lagi nih Ini siap ini Ini ko Felix Ownernya Oso Pro Oh iya Tuh Tuh Jadi banyak moge-muge ya guys ya Sini ya guys ya Gak tau Tapi tetangga aman kan ya So far sih gue setiap kali rame begini Pasti gue nanya sama RT Oh sama RT Ya lewat aja pak Gak apa-apa Bu ada yang komplain gak gitu So far sih ibu RT bilang gak ada Dan gue sering ngobrol nih sama bapak ini Sama si om ini Om sorry ya kalo berisi Oh gak apa-apa Justusnya seneng kalo rame Gitu Ya enaknya Disini tuh tetangga-tangganya Asik-asik Tapi yang penting komunikasi sih biar Komunikasi sama kesantun sih Makanya tadi gue pas mau masuk kan gue begini nih Oh iya Kalo lu liat kodenya nih Maksudnya tuh Jangan geber-geber di dalem Terus pake gigi yang tinggi Supaya suaranya gak terlalu tinggi Berisi gitu Masuk ko Felix Silahkan ko Felix Silahkan ko Felix Basah ya Coba kasih liat tuh Jadi hari ini kita sun mori Dan memang hujan Oh iya lo basah Sepatunya Kalo mau pake sepatu gue aja Gue banyak kok sepatu pake aja Serius Serius Pake aja Gitu Makanya kan kalo lagi main ke Jakarta Kan udah tau nih Kebetulan nih daerah gue kan emang lintas nih Maksudnya kalo mau ke BSD Kalo di Jakarta kemana Deket kesini Kepik juga deket nih Kepik deket Kepik deket banget Artinya kepik sih ya Kalo pada mampir kepik Ah Betul Asal santun sih kalo disini mah Awal Warga juga oke Tapi lebih mepet di rumah gue bang Tetangganya dempet-dempetan gitu Tapi ama tetangga Aman sih Aman ya Soalnya Komunikasinya udah baik lah Betul Itulah Pentingnya Komunikasi ya Komunikasi sopan santun Adap ya Hari ini kan malah Seringnya itu Kalo tinggal di komplek itu Gak kenal tetangga kiri kanan Kebanyakan Iya pada diem-diem ya Ini rawan banjir gak bang Disini Rawan ya Gak pernah banjir disini kan Oh berarti gak rawan Mantap kah Eh salah saya tadi ngomong asal Soalnya gue juga baru Pindah kesini baru 8 bulan 6 bulan 8 bulanin lah Sini bakal pindah lagi gitu Gak 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 Stay disini Gue sih yang rumah disana Rencana mau gue kontrakin Oh di kontrakin Ini Tangerang Hmm Kan saya bakal jadi pindah kanan Aman Selesai nanti saya main aja Oh ya kita tanya akam sih nih Sebelum gue pindah kesini Ada gak yang begini-begini Mogi-mogi Masuk sini Gak ada Gak pernah Gak pernah ada Mogi-mogi Gak pernah begini Sepi-sepi aja Sepi-sepi aja Ini buat-buat Ini yang sering nonton YouTube Kalo nonton vlog lu kayak gini Pengen punya Mogi ya Kayaknya sih Iya saya juga nonton Ini semua saya nontonin Kata saya yaudah gak wajib Cuma motornya kayak gini dong Gak apa-apa lah Inspirasinya apa itu Pengen gitu punya motornya Ya insya Allah lah Pengen kalo bisa beli mah Apa Cita-citanya apa Cita-citanya apa Paling R6 sih Oh R6 Kenapa R6 Ya udah standar aja sih Semuanya pengen R6 sih Pengennya suaranya beda-beda bang Loh jadinya kan beda sendiri Tapi mirip kayak R6 sih Inline gitu suaranya Oh maksudnya yang inline gitu Iya Inline between ya Iya Kan kayak 2 tak beda suaranya Ninja 2 setengah beda 600 beda 1000 ini yang crossplane beda Tapi nih lu kan udah pake SC ya Gak denger gue suara motor lu Dari tadi Di jalan tuh Iya Kalo R1 itu Kalo di gebiar doang sih baru Iya Blar gitu Iya Kalo kayak jalan gitu Lebih kenceng jet egg Suaranya Iya Suaranya doang Tadi kan gue depan tuh Kenceng banget kan suaranya Nyalain dong boleh gak Disini Kayaknya jangan deh kan Oh jangan ya Kasian soalnya hari minggu Waktunya mereka sebersantai Iya Apalagi sore ini ya Betul Betul Kita harus saling menghargai juga Setangga tetangga Kalo si Om sih tadi begitu kita datang keluar Gatuhi rame Selalu gitu si Om Sorry Om Oh gapapa saya seneng kalo rame gitu Soalnya kan saya warga baru pak Gak enak pak Oh iya bener Tapi komunikasi selalu sama RT Selalu sama RT ya Selalu sama RT nanyain Gitu Siap 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 Pokoknya nanti Akang Envy kalo lagi ke PIK Lagi Jakarta Ini wajib mampir lah ke rumah gua Seneng banget ini Ini juga gua juga Disambut tuh lah Gua juga baru-baru bang mau main ke Jakarta bang Baru 3 bulan ini aktif Iya Baru 3 bulan ini aktif Makanya gua sering-sering nyari pertemanan di Jakarta Bener Jangan stuck disitu aja sih Gua juga semenjak pindah kesini sih Wah lumayan sih Tadi kan gua jauh banget kan Cikupa Oh Cikupa Citra Raya Semenjak pindah kesini lumayan Circle pertemanannya Terus Kayak Owner brand nih Yang kok Felix ini dia owner brand nih Iya Dia yang punya phone holder Osopro Yang Mari touch Yang ini nih Yang Hintercom Kalau temen-temen di Jakarta bang Steve nih Banyak nih temennya Banyak RC itu penting banget sih Kalau pengen banyak temen Kalau kita kayak Iya Kan banyak orang kan yang gitu Bang boleh gak riding sama lu Gua cuma pake ini nih Ya gua ngebuktiin nih ke lu semua Bahwa walaupun gua cuma pake JTX25R Tapi gua bisa berbaur sama Kohari Avandi JTX10R Jack Bang Jack tuh yang H2 Bener-bener Sultannya DNC Sultannya DNC Iya Jadi Ya sebenernya sih Katanya udah Beli IR6N aja Ada dia Ya tapi kan Masih ada keperluan lain Rumah nih gua pusing nih rumah Nah kita jangan mentingin Kendaraan dululah Apa pentinginnya Yang lain gitu bang ya Prioritas lu masih bagus sih Lu udah ngambil juga sih keren sih Gitu Kang Jadi gua ngebuktiin bahwa Walaupun cuman Motor yang Nggak setim Nggak setimpa lah Sama yang lain-lain nih Iya Masih bisa berbaur Yang penting kitanya sih Satu kontrol Bener Dulu juga gua Nggak Nggak langsung mau gitu bang Gua bertahap Bener Bertahap 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 Makanya gua kalo ngadain Sanmori tuh Mau motor apa aja Masuk gitu Iya hayu Cuman yang kadang suka gemes ya Boleh ga motor ini Iya kadang pada suka nanya kayak gitu Padahal gua dulunya Asalnya kayak gitu Yaudah kita Rangkul aja Dan gua juga Dibajak sendiri nih ya Kan Gua cerita ya Anak bajak ada satu orang Yang sudah berhasil Punya Moge sekarang Wow Jadi dulu tuh dia masih pake R15 V2 Nah makanya gua bilang Gua tidak pernah mengucilkan lu Bahwa lu tuh Nggak mampu beli ini Oh iya Kan kita nggak pernah tahu lu bisa Punya usaha apa dan sukses ya kan Sekarang motor yang Moge itu nggak cuma satu Kang 12 12 12 Mereh Terus asal anak bajak dulu pake R15 V2 Jadi Motivasi juga lah buat kalian Gua juga belajar sama Akang Motivasinya Supaya tetep konsisten konten Dia cari konten nggak main-main loh Jauh loh Kalo tiap nyari konten loh Kita pernah dari Bekasi ke Bali reading Nah Pake airship lagi Nah itu gua belajar dulu Effort gua belum setinggi lu Ya mungkin makanya nyampe-nya segini-gini doang Mudah-mudahan setelah ketemu Akang Sampirin Makang Ngobrol sama Akang disitu Ya bisa ngot Eh Aine Raider Amin Tidur deh Oh tidur capek dia Pantesan viewersnya dikit mulu Segitu tidur Tidur Maksud Yaudah kalo begitu Kang Pokoknya nanti wajib mampir aja Kang ya Jangan cuma sekali doang nih Sekarang kalo kita mampir ke daerah pik lagi Kita kesini lagi Boy Hamzah juga sering main kemarin kan Oh gila artis Bapan Art Itu fans berat sama gua Emang gua ngefans ke Boy Hamzah Oh gitu Iya Next next ajak Boy Hamzah ke rumah gua Hah Kerumah lu Oh emang lu ngefans sama dia Ngefans banget Oh yaudah Siap nanti kita ajak dia Dia mah orangnya asik sih Dia salah satu Salah satu public figure yang Markingnya itu artis Tapi gak sombong Iya bener bener Gue sering Apa ya kan sekarang Ya di Jakarta Kenal sama anak Moge R1 salah satunya Boy Hamzah yang gak sombong Gue sering main kerumahnya Sering diajak jalan sama dia Ketemu sama orang minta foto Humble banget kan Sumpah Nanti kita ajak rumah lu Kemarin lu ada disamperin sama yang di Bali Siapa namanya Oh Yudi Sardana Yudi Sardana Gila sih keren 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 Sukses terus kan ya Amin 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 Dia luar biasa sih ngebalap gua jauh banget Iya kan ya Iya Gua dibalap ya Gua dibalap cing Yaudah pokoknya Belajar sama Akang Hari ini gua mau dikasih brainstorming Supaya Semangat lagi ngeyoutube Karena jujur gua udah agak gak semangat Kang Semangat dong bang Siap Terima kasih banyak Luar biasa effortnya nih Buat temen-temen nih Adek-adek bocil Fans-fansnya Akang MV Eh Dada dong ke ini kamera Mukanya jangan kayak tertekan begitu Harus seneng Akang MV dateng Jadi kesannya kayaknya gua Suka malakin lu nih Tukang PS dimana? Gua main PS Oh Jambi Yang Jambi Masuk Oke skip Kalo begitu Dada gue Steve Juntur Thank you for watching you Bye kita cariin tukang PS Yang kayak di Jambi ya guys Buat Akang ли Cuk Sonic 살in Terima kasih.